Buat teman-teman yang ikut lelang, itu nggak usah khawatir, Anda terbantu dengan keterangan unit. Di lelang sini, ini teman-teman, Anda bisa lihat, ini bocel-bocel kendaraannya, ini dilingkarin nih, coba lihatin nih. Nah, ini dilingkarin nih, tuh. Tadi mobil indikasi banjir ditulis, sekarang ex-lacat ditulis, semuanya ditulis, nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi kembali ke kita mau apa nggak, udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Youtube Banggoboy. Terima kasih supportnya selama ini, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa pencetan dan loncengnya. Baik, teman-teman, masih di konten mobil bekas, ini di belakang saya banyak banget mobil bekas nih, ada ratusan mobil bekas murah, siap menunggu Anda semua. Ini saya ada di Balelang Auxi Celeduk, lelangnya setiap hari Jumat, lelangnya online dan offline. Nah, itu ada suara mbaknya tuh, berarti lelangnya offline, tapi juga bisa lewat online. Oke mas bro, Anda mau cari mobil apa, nanti akan saya bantu, review satu persatu, ya, tonton sampai habis, gimana cara ikut lelang, gimana prosedurnya, itu gampang. Semua ada di deskripsi. Jadi jangan lupa, baca deskripsi. Baik, kita mulai dari Livina. Ini ada Grand Livina tahun 2013. Ini warna hitam. Eksterior C, interior C, mesin C. Nah, ini Anda bisa baca nih, keterangan unitnya banyak banget dan panjang banget ini ya, sini lihat nih. Kap mesin, baret, alus, bemper depan, kasar, bemper depan, kiri, penyok, pintu depan, penyok, baret, kasar, pintu tengah. Wah, semuanya ditulis jadi satu. Jadi, buat teman-teman yang ikut lelang, itu nggak usah khawatir, Anda terbantu dengan keterangan unit. Jadi keterangan unit itu ditulis kondisi mobil itu ditulis apa adanya dan sangat detail, sangat lengkap. Jadi buat kita yang awam, itu nggak merasa kayak ketipu atau gimana, nggak mungkin. Karena keterangan unitnya sangat detail sekali. Dan ini jarang ada di tempat lain. Makan tempat lain gridnya digede-gedein, dibagus-bagusin, padahal mobilnya busuk gitu. Tapi di sini nggak, di sini apa adanya. Jadi Anda mau, silakan, nggak mau ya, nggak usah pulang aja. Kira-kira gitu. Ini 84 juta, Mas Duru. Coba kita cek dalamnya kayak gimana ya. Ini luarnya baret-baret, ya biasa lah. Mobil jaman sekarang banyak baret-baretnya. Nah ini, wah ini apa nih. Ini laci atau airbagnya? Oh ini laci ya, laci buatan kayaknya. Transmisi otomatis, ada head unit single-dene. Ini joknya udah disarungin semua, dapet matic. Baunya masih wangi ya, interiornya baunya masih wangi. Oke, mantap. Jadi ya Anda, kalau mau cari mobil, sekarang-sekarang aja, biasanya nanti di Desember akhir tahun, biasanya mobil bekas harganya naik. Karena buat jalan-jalan di akhir tahun. Jadi belinya dari sekarang. Nah ini ada R3, tapi udah sold tuh. Udah ada tulisannya sold. 125 juta tahun 2018. Udah laku terjual. Kemudian ini ada Kalia. Ini tahun berapa nih? 2000 berapa nih? Ini juga udah terjual. 2018 udah terjual. Udah tulisannya sold. Ini Avanza belum. Nah Avanza belum. Nah, di lelang sini nih teman-teman. Anda bisa lihat. Ini bocel-bocel kendaraannya. Ini dilingkarin nih. Coba liatin nih. Nah ini dilingkarin nih. Tuh. Bocel-bocelnya aja dilingkarin dikasih tau gitu ke kita gitu ya. Ini mesinnya B. Kotor. Mesinnya kotor, tapi ini grade-nya B. Jadi buat teman-teman yang cari mobil lelangan, saran saya cari mesin yang grade-nya B. B itu masih bagus. Kalau C itu biasanya olinya bocor atau rembes. Oke. Ini buka harga Rp131 juta. Ini Avanza Veloz tahun 2017 nih. Bumper belakang baret, lecet. Pender kiri belakang baret, lecet. Penyok kecil. Pintu bagasi repair. Yuk kita lihat dalamnya yuk. Kebanyakan baret sama repair. Wah ini Matic punya bos. Mantap. Masih wangi ya. Interior masih bagus ya. Oke. Kaki-kaki saya nggak tahu dah. Nah ini Sekali lagi nih, saya lihatin nih. Nah ini. Ini penyok aja ditulis nih. Tuh ditulis penyok, baret, baret. Jadi Anda nggak usah khawatir kalau beli mobil bekas di sini. Karena keterangan unit, kondisi mobil itu ditulis apa adanya. Dan ditulis lengkap. Tidak ditutup-tutupin. Ini mahal apa murah nih bos? Ada Livina 2015. Ini buka harga Rp95 juta. Ini eksterior C, interior C, mesin C. Cuman nggak ada tulisannya manual atau metik. Jadi kita mesti buka sendiri. Ini bumper depan, baret kasar, cat kasar, pintu depan. Baret kasar, pintu tengah. Baret, 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 tuas, perseneling. Kusam. Lampunya udah mulai mencoklat. Yuk kita lihat dalamnya. Dalamnya dibuka nggak? Wah dikunci, dikunci. Dikunci nggak bisa. Oke. Lanjut. Kita dapet apa lagi nih? Kita dapet Veloz nih, 2012. Nah ini murah nih. Di bawah cepek, 98 juta. Eksterior C, interior C, mesinnya C. Ini bodi repair, repaint. Jadi bodinya repair, repaint. Berarti pernah di-chat ulang. Berarti chatnya udah nggak ori lagi. Dalamnya kayak gimana? Dalamnya ya? Oh, metik nih bos. 98 juta, Anda dapet metik. Tuh, metik ya. Oh, dashboard masih bagus. Jok juga masih bagus ya. Nah ini ada sarung joknya. Ya, apa, cepek-cepek dikit. Nah, cek ya. Pokoknya sebelum ikut lelang, Anda wajib cek fisik, cek unit, sama cek harga pasarannya. Tapi kalau mau lelang di sini, ini nggak usah khawatir. Karena keterangan unitnya sudah sangat detail sekali lengkap. Ini ada Avanza sudah sold. Wah, ini ada Honda Jazz. Ganti pelek ya. Peleknya merah nih ya. Ini buka harga 95 juta. Jazz tahun 2009. Keterangan unit apa? Bodi repair, bodi baret, penyok, norangka, karut, indikasi banjir. Indikasi banjir ditulis nih bos. Indikasi banjir. Nah, ditulis nih. Fender, kanan, baret, bagasi penyok, aki, soak, AC panas, power window belakang rusak. Kalau di tempat lain, kita nggak bisa nih ketemu keterangan kayak gini. Indikasi banjir aja ditulis. Jadi kalau kita mau beli nih, misalnya saya mau beli nih. Ada indikasi banjir. Kan udah ditulis duluan. Terus misalnya kita, ah malas ya udah tinggalin aja. Tapi kalau 95 juta, Honda Jazz 2009, exterior C, interior C, mesin C. Kira-kira oke nggak? Kalau oke, udah, bungkus. Coba kita lihat dalamnya. Kita lihat dalamnya kayak apa. Ya. Wow, bunyi alarmnya. Ada dalamnya kayak gitu. Stirnya grepes. Dashboardnya retak tuh ya. Matic. Nah, tutup lagi. Ada alarmnya. Wow. Berhenti, berhenti, berhenti. Indikasi banjir ditulis. Nah, sekarang kita lihat ada Honda Brio. Ini tahun 2017. Ini buku harga 95 juta. Exterior C, interior C. Mesinnya. Mesinnya apa nih? Mesinnya B. Bodi, baret, penyok, kecil, lingkar, setir, AC, coakan, toolkit, gada. BPKB menyusul 14 hari kerja. Honda Brio. Nih, seperti yang saya bilang tadi ya. Penyok, baret, sama mereka di lingkar-lingkarin. Jadi, kita ketahuan. Coba bayangin, kita beli mobil lelang, gak ada tanda-tanda gini. Kita mana tahu? Kalau ini ada baret, ada cowak, ada beset. Kita gak tahu. Kecuali mata kita memang mata mekanik ya. Nah, ini Avanza 131 juta. Udah sold. Sorry ya, udah sold. Ini Xenia udah sold. Ah, belum nih? Ini Xenia tahun 2016. Buka harga 110 juta. Exterior C, interior C. Mesinnya C. Bodi, baret, ekslaka. Nah, tadi mobil indikasi banjir ditulis. Sekarang, ekslaka ditulis. Semuanya ditulis. Gak ada yang ditutup-tutupin. Ya, jadi kembali ke kita mau apa enggak. Udah, itu aja. Ini buka harga 110 juta. Exterior C, interior C, mesin C. Plat nomor palsu. Plat nomor palsu. Oh, yang benar yang atas tuh. Plat nomor palsu. Ini ada indikasi ekslaka. Mungkin ini kali ya. Ekslaka-nya nih. Oh, ini dempul nih. Kapasinnya dempulan nih. Tuh, warnanya beda. Coba dalamnya kayak gimana? Ini dalamnya. Nah, interiornya gini. Manual ya. Manual. Setir masih bagus. Jok masih oke nih. Retirement. Dan semua. Tapi ada indikasi ekslaka. Coba kita ke belakang. Lakannya di depan atau di belakang? Kayaknya di depan ya. Itu kapasinnya tadi udah gantian apa. Udah dempulan. Nah, selanjutnya ada Vios. Vios udah laku belum nih Vios? Belum. Belum laku. Vios tahun 2011 nih. 97 juta eksterior cin, interior cin, mesinnya cik. Aki sokap, mesin pudar. Bemper depan baret, renggang, mikalampu, kusam. Lampu depan kiri dan seterusnya. Metiknya nyundul-nyundul. Metiknya nyundul-nyundul nih, bos. Kilometer 159. Bekas taksi apa enggak, saya enggak tahu nih. Ya, kotor-kotor aja. Oke. Ini ada Avanza udah sold. 119 juta dibungkus orang. Ini ada Kali... Ada Aila... Eh, ini apa? Agia ya? Ada Agia. 57 juta tahun 2015. Udah dibungkus orang, udah sold. Ini ada Avanza belum aja, 140 juta. Nah, ini... Kalau Anda bilang, wah harganya lebih mahal dari showroom, silahkan. Silahkan beli ke showroom. Enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau hitungannya murah, ambil aja. Kalau mahal, tinggalin aja. Masih banyak mobil-mobil, masih ada ratusan. Kemudian, ini eksterior cin, interior bim. Mesinnya B, bodi baret halus, bodi ripen. Bodinya ripen, teman-teman. Fender belakang kanan ripen, personal link, copot. Hah? Pegangan, oh pegangan personal link, copot. Kayak gimana ya? Mana pegangannya? Oh... Copot ininya. Oke, oke, oke. Oke, mantap. Nah, kemudian, kita lihat di sini. Ada Innova Ribbon. Oh, udah sold juga. Ini Grand Mag. 62 juta nih. Tahun 2015. Kemudian, eh masih ada satu lagi, Deng. Ini udah, oh belum nih. Ini ada Agia nih. 85 juta tahun 2017. Wah, udah. Kasih stiker ini ya. Bodi ripen, repair. Pelek depan, kaleng. Lampu belakang, pecah. Tip gak ada. Plafon kotor. Jok bolong-bolong kecil. Eksterior C, interior C. Interior C. Mesinnya B. Mantap. Yuk, teman-teman. Kita jalan lagi ya. Jadi, sekali lagi buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas, muras. Dengan cara lelang, silakan merapat ke sini. Lelang auksi, celeduk. Ini lelangnya bisa online, bisa offline. Lelangnya setiap hari, Jumat. Gimana cari kut lelang itu tinggal telpon aja. Teleponnya di mana, nanti Anda silakan baca deskripsi. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan teman-teman, makin lama makin paham ya. Ya, karena saya sering bikin konten beli mobil lelangan. Baik, teman-teman. Segitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka, silakan subscribe, like, komen, share. Dan jangan lupa pecah tanda loncengnya. Jangan lupa follow Instagram, Bang Underscore Koboy. Follow TikTok, Bang Underscore Koboy. Dan baca juga www.bangkoboy.com Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.